Selama ini merasa bebas semenjak kenal Peri Irawan hidup Vena Melinda pun berubah. Vena Melinda mengakui jika jelang pernikahan dengan Peri Irawan, semua hal menjadi di luar kendalinya. Vena Melinda tampak seolah menyerah padahal masih belum dari satu bulan berumah tangga dengan Peri Irawan. Alhasil Vena Melinda kini tunjukkan rasa terkekang karena nasibnya selama ini. Belakangan ini akhirnya Vena Melinda mulai merasakan keribetan yang ditunjukkan oleh Peri Irawan. Vena mengungkapkan dalam obrolan bersama pedanggut Dewi Persik dalam acara pagi-pagi amyad. Dilansir dari Youtube channel TransTV, sang pedanggut menyampaikan pendapatnya. Sudah sembilan tahun hidup menjadang, Vena kini bakaget karena very protective. Soalnya aku sembilan tahun, bebaskan gak ada yang nyariin, gak ada yang nyeburuin, enak-enak aja. Ujar Vena dilansir dari Youtube TransTV pagi-pagi amyad. Vena dilarang pakai baju getar oleh sang suami. Shoknya mau olahraga harus pakai baju yang proper, pas mau sepedaan di ubud aku cuma bawa kau sama lejin. Gak boleh katanya harus pakai baju muslim yang khusus untuk olahraga bebernya. Tapi pas udah habis nikah gak bisa ngelangkah, ini gak boleh, itu ngetat, gak boleh. Akhirnya terpaksa sekarang keluar baju-baju begini sambungnya. Vena Melinda menyebut suaminya kerap cemburu saat dirinya berolahraga hingga merasa pernikahannya ribet. Terus dicemburuan, aku gak boleh olahraga di depan orang. Sedangkan aku kan pengen olahraga di luar, outdoor, gak boleh dilihat orang. Ya marriage shock, jadi ribet banget gitu, ribet sambung Vena. Kalau suami kayak gitu bukannya bagus, memprotek istri, menyayangi istri. Tanya Dewi Persik, iya sih tapi dia ribet urusan pakaian bantah Vena. Beri mengaku hal itu dilakukan semata-mata demi sang istri. Kan kita udah sama-sama belajar mendalami agama. Jadi aku cuma kepengen meneladani Rasulullah SAW. Kita kan udah ijab kabul dan semuanya udah jadi tanggungan aku. Jadi aku kasih tau ini loh tiket ke surga. Jadi aku membibik dia ujar Ferry Irawan. Vena Melinda pun menurut dan mengganti semua pakaiannya. Tapi pas udah habis nikah, gak bisa ngelangkah ini gak boleh itu ngetat. Akhirnya terpaksa sekarang semuanya keluar. Tak hanya itu, Vena Melinda juga menyebut Ferry Irawan sangat cemburuan. Aktor usia 35 tahun itu tak ingin istrinya dilirik pria lain. Sementara itu sikap asli Ferry Irawan sedikit demi sedikit pun mulai terkuat ke pemerintah. Misalnya saja, Elmatianah mantan sahabatnya yang kini alami perseteruan dengan suami Vena. Telah mengetahui kebobrokan Ferry Irawan. Menurut pengakuan Ferry Irawan, ia dan Vena Melinda hanya akan gelar acara pernikahan di Bali. Tapi nyatanya, Ferry Irawan dan Vena Melinda malah juga menggelar acara pernikahan di Jakarta. Karena hal ini, Elmatianah dan rakannya Dian Komalasari pun merasa dibohongi oleh Ferry. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!